Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Uthman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi halifah setelah Umar bin Khotob Ia memimpin umat Islam selama 12 tahun, dari tahun 644 Masehi hingga tahun 656 Masehi Namun sayangnya, pada akhir masa jabatannya, halifah Uthman mengalami pengkhianatan dan akhirnya dibunuh Pada masa pemerintahan halifah Uthman, ada beberapa praktik korupsi yang terjadi di antara pejabat pemerintah dan keluarga kerajaan Beberapa orang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri, dan hal ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat Akibatnya, pada tahun 656 Masehi, sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan Uthman mengepung rumahnya di Madinah Mereka menuntut agar halifah Uthman menegakkan keadilan dan mengusir orang-orang korup dari pemerintahannya Namun, halifah Uthman menolak untuk menuruti tuntutan mereka dan memilih untuk mempertahankan kebijakannya Seiring berjalannya waktu, situasi di sekitar rumah halifah Uthman semakin tegang, dan akhirnya pemimpin pemberontak memerintahkan agar rumah halifah Uthman diserbu Halifah Uthman yang telah lanjut usia dan sakit parah tidak mampu mempertahankan dirinya dari serbuan pemberontak Ia akhirnya dibunuh dengan kejam di rumahnya pada tanggal 17 Juli 656 Masehi Kematian halifah Uthman menyebabkan terjadinya perpecahan dalam umat Islam Beberapa sahabat nabi dan keluarga kerajaan menuntut agar pelaku pembunuhan dihukum, sementara yang lain merasa tidak nyaman dengan tindakan pemberontak tersebut Insiden ini kemudian memicu perang saudara di antara umat Islam, yang dikenal dengan sebutan fitnah pertama Perang ini berlangsung selama beberapa tahun dan menimbulkan banyak kerusakan dan penderitaan bagi umat Islam Itulah tadi kisah terbunuhnya sahabat nabi Muhammad yang mulia yaitu halifah Uthman bin Afan Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh